Intro Hai Cleaners, apa kabarnya? Ya wah pastinya baik ya, semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga memiliki keadaan yang baik-baik saja. Nah seru banget nih disini, balik lagi dengan saya ya Kak Anza Taliana yang bakal namanin di kuliner Jakarta. Dan kita akan membahas nih tentang masak-memasak yang pastinya masakan Nusantara. Kemudian masakannya itu masakan yang sehat dan juga membuat kita semakin semangat lagi, semakin bermanfaat. Karena masakannya itu adalah masakan yang enak banget dan halcek pastinya. Nah kalau misalnya teman-teman nih penasaran hari ini kita bakal membahas masakan apa aja sih? Pastinya penasaran kan? Nah gak usah tunggu lama-lama langsung aja yuk kita lihat highlight kali ini. Yup itu dia tadi ya highlight-highlight yang masakannya juga menarik-menarik. Dan pastinya nanti kan saya akan bersama teman-teman akan memasak bersama dan mengerti akhirnya. Oh jadi begini memasak-masakan Nusantara yang sehat dan juga bergizi. Tapi jangan kemana-mana dulu ya karena kan saya akan membahasnya sesaat lagi. Halo Chef, apa kabar? Halo, baik. Baik ya. Nah, halo Sobat Culiner sekarang Kanza sudah bersama Chef Daddy. Jadi Chef Daddy ini akan mengajak kita ya untuk masak-masakan bersama gitu. Dan ini tadi Sobat Culiner juga udah melihat ya kita akan memasak apa aja. Dan untuk menu yang pertama ini kita akan memasak apa nih Chef? Tahu berontak. Tahu berontak ya, tahunya berontak nih Chef. Aduh, terus gimana cara nenanginnya? Nenanginnya kita bikin saus nanti bikin, disiram biar nanti. Oke, jadi supaya tahunya nggak berontak ya Chef, kita sirap dengan saus kacang. Wah, udah nggak sabar banget nih gimana sih cara memasak tahu berontak saus kacang. Betul ya. Oke, langsung aja tadi ingredients juga sudah kita tunjukkan kepada Sobat Culiner. Langsung ya gimana sih kita memasak tahu berontak saus siram kacang. Langsung Chef yuk, ini pakai tahu apa kalau boleh tahu? Tahunya tahu biasa sih, tahu putih. Oh nggak harus yang tahu yang sutra, yang mulus gitu ya? Enggak, bebas ya. Jadi pertama-tama kita buka nih kalau mau bantu, ini buka di sini ya. Oke, jadi saya pembantu ya. Tapi mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang salah-salah ya Chef. Gak apa-apa, saya nggak dihukumkan ya. Oke, jadi dibuka tengahnya ya. Oke, tadi saya sudah cuci tangan. Bikin adonan buat ininya. Adonan, oh berarti dikasih tepung. Nanti digoreng sebentar ya. Oh oke, saya sudah cuci tangan tadi. Ini permisi ya, saya nggak pakai handgoof, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini dipotong gini. Jadi sobat culiners, jadi ini tahunya sudah digoreng dulu sebelumnya ya Chef ya? Betul, biar nanti dapat kulitnya kan. Dapat kulitnya, betul seperti ini Chef? Permisi bisa bergeser sedikit selalu. Oke, boleh-boleh. Nanti kena panas. Betul, tapi saya biasanya sudah sering panas kok Chef hati saya. Wow gitu. Oke, jadi ya sobat culiners, hati-hati kalau mau pakai pisau. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ekspert. Cuma karena saya juga seorang anak kos nih Chef, saya sering sekali hampir seminggu saya makannya tahu ya Chef. Oh begitu ya, itu keliasan anak kos begitu. Tahu, mie, nggak gitu? Tahu, mie, tempe ya Chef ya. Kalau di sini tahunya agak mewah karena ada telurnya, kemudian dikasih daging ya Chef ya? Betul. Betul. Oke, ini sudah saya buka. Kemudian diapakan Chef? Kita bikin isiannya. Dibikin isiannya. Apa aja nih, dikasih isian apa aja? Isiannya ini kita panasin minyak. Oke, minyaknya dipanasin. Boleh tahu nggak Chef, ini apinya harus sebesar apa? Kemudian? Apinya awal-awal panas ya. Oke, berarti yang kenceng banget ya apinya ya, besar. Kemudian supaya apa kita masukin daging itu nggak lekat, dia harus pecah. Oke, jadi supaya dagingnya nggak melengket ya, itu apinya dibesarkan. Namun minyaknya tadi berapa banyak ya Chef, kalau boleh tahu? Satu sendok? Minyak satu sendok aja. Satu sendok ya, satu sendok makan untuk minyaknya. Kemudian dagingnya langsung dimasukkan. Oke. Ini simple aja, karena nasi sebetulnya kan buat isian ya. Oke, jadi dagingnya ini dibuat, dimasukkan ke dalam tahu? Tahu? Tahu nanti diisi. Hanya tahu bunting gitu, kosong terus diisi. Siap, kalau boleh tahu nih dagingnya berapa gram yang digunakan Chef? Ini 100 gram aja. 100 gram untuk 4 tahu ya, berarti 100 gram. Kalau misalnya nih sobat kulineris di rumah nggak punya timbangan, ada takarannya nggak Chef? Kayak 2 sendok, daging giling atau seperti apa gitu? Ya ditimbang lah kalau mau tepat ya, apalagi jualan. Siap-siap. Oke, kita langsung masukin ini aja. Oke, jadi ini juga bisa sebagai ide jualan ya? Iya. Betul. Sejujurnya saya belum pernah nih, nyoba tahu berontak ya. Saya boleh nyoba aduk-aduk Chef? Oh boleh. Gimana, saya udah cocok jadi ibu rumah tangga belum Chef? Ini saya udah jadi menang idaman belum? Cocok. Cocok ya, nanti kita lihat rasanya ya. Masakan, kolaborasi antara Kanza dan juga Chef Daddy. Oke, ini kita tunggu sampai seperti apa Chef? Agak layu aja lah ya. Agak layu, oke. Yang saya tahu itu wortel itu memang agak susah layunya ya Chef ya? Kalau ini nggak perlu dikasih air, jadi memang dioseng-oseng aja ya? Nggak perlu, itu langsung berair. Oh siap, karena dari dagingnya juga langsung berair. Betul. Jadi selama, oke. Jadi bertahap ya, setelah daging dimasukkan lalu kita memasukkan wortelnya dan juga bawang daun. Yang bener itu bawang daun atau daun bawang ya Chef? Mana aja yang bisa dimengerti. Mana aja yang bisa dimengerti. Jadi Chef Daddy ini orangnya sabar ya, terserah apa kata saya gitu. Itu saya biasanya bilangnya daun bawang. Iya. Oke, setelah daun bawang tadi telur yang sudah disiapkan, kita pecahkan ya Chef. Tapi sebelumnya kita kasih bumbu dulu ya. Bumbu dulu, oke. Kalau saya kasih biasanya terlalu asin Chef, karena saya udah pengen nikah kata orang begitu ya. Oke, untuk ini merica dan bunga apa itu satunya Chef? Garam merica aja. Garam dan merica, berarti takarannya satu sendok teh tadi atau kurang ya Chef? Satu sendok. Satu sendok teh, jangan banyak-banyak ya guys nanti. Kalau kehasinan dibilang kayak saya? Baik. Oke, baik. Langsung dimasukkan telurnya. Telurnya itu telur yang sudah diaduk ya Chef. Kalau misalnya nih, ada yang lebih suka, wah saya nggak mau diaduk lah telurnya langsung aja dimasukin setelah dibuka. Jadi kayak telur ceplok gitu gimana? Cepok, ya cuman nanti sulit masuk ke isiannya. Oh, oke. Jadi telurnya dicampur itu supaya mempermudah masuk ke isiannya begitu ya Chef. Siap, siap. Oke. Segini cukup. Segini cukup? Cukup. Oke, ini kuartalnya juga sudah layu, kemudian telurnya sudah menyatu dengan dagingnya ya Chef ya. Seperti saya yang sudah menyatu dengan masakan ini, wangit sekali. Oke, habis itu kita menuju ke? Kita menuju ke adonan, nanti kan yang lebih goreng. Oke, siap-siap. Saya menunggu saja, saya takut merusak nih. Jadi tepungnya diberi air, kalau boleh tahu ini airnya perlu air hangat? Air biasa aja. Air biasa aja ya, satu gelas ya Chef ya. Untuk tepungnya berapa gram nih Chef? Ini tadi satu cup ini nih, kurang lebih 80 gram. 80 gram untuk tepungnya? Iya. Oke, jadi tepungnya adalah tepung terigu. tepung terigu. Betul ya. Kemudian diberi air satu gelas. Oke, kemudian? Ya secukupnya lah ya. Oke, secukupnya. Jadi disesuaikan sendiri dengan takaran teman-teman atau sobat kuliner yang ada di rumah. Terus diaduk ya. Diaduknya kalau boleh tahu nih sampai kalis atau seperti apa Chef? Sampai merata aja biar dia menyatu gitu. Oke. Nggak ada apa ya, Maya. Nggak ada yang grendel-grendel gitu. Oh, nggak ada yang grendel-grendel ya. Yang semuanya halus mulu seperti susu. Menyatu ya Chef ya. Kita disini juga harus menyatu ya Chef ya. Supaya masakannya lebih nikmat. Betul ya Chef? Betul. Baik, jadi setelah diaduk, saya penasaran nih. Jadi ini tahunya digoreng dulu nih teman-teman atau sobat kuliner. Kemudian kita buat adonannya atau isiannya yaitu daging. Kalau misalnya isiannya diganti dengan yang lain gimana Chef? Boleh. Boleh. Contohnya seperti apa itu Chef? Ayam. Ayam, toge. Ini kan ngapain toge ya? Banyak kan posisi orang bikin tahu isi lah isinya. Terserah itu bebas. Masak itu bebas. Nggak ada hukum memasak. Nggak ada hukum ya. Suka silahkan, nggak suka ganti kan begitu. Betul. Jadi dalam memasak itu tidak ada salah dan benar. Betul ya Chef ya? Nggak ada. Yang ada cuma enak. Enak atau enggak gitu. Dan sebenarnya enak itu juga relatif bukan ya Chef ya? Seperti cantik atau tidak gitu ya relatif. Kalau saya ini menurut Chef gimana? Saya ini kata tidak Chef? Saya belum bisa jawab. Waduh. Wah saya sepertinya tahu jawabannya nih sobat kuliner. Takut menyakiti hati saya gitu ya. Jadi Chef memilih untuk menjawab dengan sangat terhati-hati. Iya. Ya ampun dijawab iya lagi. Aduh Chef. Bagus. Ini dibagusin lagi nggak apa-apa Chef saya. Orangnya emang sudah biasa gitu. Jadi ya. Ya memang harus membiasakan segala sesuatu ya. Oke. Baik. Itu adalah pesan dari Chef ya. Harus membiasakan segala sesuatunya. Supaya tidak gampang baper. Betul ya Chef ya? Ya apalagi jadi seorang Chef. Jadi tadi setelah diisi ya. Ini ada satu nih. Ada satu yang masih belum diisi. Gimana Chef saya bantu isikan? Boleh. Boleh ya. Langsung dari sendoknya. Ini mau dilepas aja apa gimana Chef? Kasian Chef ini kayak tolong-tolong gitu. Iya pecah ya. Saya lepas aja atau? Boleh. Boleh dilepas aja ya. Nanti buat digoreng. Buat camilan sendiri. Ini untuk isiannya diisi sesuai selera kali ya Chef ya. Jadi dimasukkan teman-teman atau sobat culiners. Kita masukkan nih. Satu sendok. Kalau saya sih pengennya banyak ya. Tapi tidak muat nih. Jatuh semua. Memang saya tidak expert ya. Tadi kayaknya Chef tidak jatuh semua tuh isiannya. Kenapa ya Chef? Karena mungkin sering melakukannya ya. Oke. Berarti saya harus lebih sering melakukannya. Supaya lebih expert gitu. Untuk kan jatuh semua. Alright. Jadi untuk yang tahu pertama. Sudah masuk ke dalam tepung. Langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Chef mohon maaf. Ini memang untuk apinya mati atau bagaimana? Dimati karena ini tadi kepanasan. Oh oke. Jadi memang tadi minyaknya sudah panas ya. Saat minyaknya sudah sangat panas. Kita masukkan gitu. Jadi supaya tidak jatuh ke dalam. Betul ya Chef ya? Tahunya. Dan kematangannya juga merata. Tidak gosong atau tidak terlalu matang. Karena dalamnya kan sudah matang tadi. Jadi kita hanya mengambil ikatannya aja buat. Oke. Jadi karena dalamnya sudah matang nih Sobat Culiner. Jadi kita hanya ingin mengkriukkan. Supaya lebih kriuk aja di luarnya. Wah sepertinya enak nih ya. Piringnya ditolong mana nih Chef? Sini? Ya super. Ini aja dulu. Oke disitu dulu. Siap. Boleh silahkan. Silahkan. Saya di sebelah sini. Oke ini memang sudah terlihat ya. Minyaknya ini sangat panas. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin tahu berontak. Kalau bisa disiapkan dulu minyaknya. Supaya minyaknya panas. Kemudian ketika sudah siap. Untuk dimasukkan ke minyak. Diharapkan minyaknya tidak terlalu panas. Supaya minyaknya tidak terlalu panas. Apinya dimatikan terlebih dahulu gitu. Jadi ini yang. Iya. Tahu pertama sudah nih ya. Tahu ini terlalu panas. Oke. Terlalu panas. Jadi tahu yang sudah kita beri masukan tadi atau beri isian. Langsung dicampurkan kepada tepung yang sudah tadi kita buat bersama-sama ya Chef. Betul. Oke. Yes. Kita sambil menunggu tahunya kering. Dan juga kita nanti akan memasak sausnya. Tapi jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan melanjutkan di setelah yang satu ini. Nah Sobat Kulin ya. Tadi kita sudah ya. Sudah plating ini juga. Sudah siap tahunya. Sudah ada side-nya juga ya. Ada mie juga ya. Chef. Dan juga itu ada sawi putih. Iya. Bukan itu lettuce. Oke. Saya salah. Itu adalah lettuce. Saya biasanya gak pernah makan lettuce. Makanya sawi putih ya. Maaf ya. Oke. Jadi itu belum lengkap. Karena ini belum ada saus. Siram. Biar gak berontak. Oke. Saus siram kacangnya. Oke. Langsung aja ya. Kita membuat saus siram kacangnya. Dimulai dengan apa dulu Chef? Garam. Garam dulu. Garamnya satu sendok teh. Kemudian ini asam ya. Asam. Biar ada untuk rasanya kembang. Biar ada. Berarti rasanya nanti akan sedikit asam-asam gitu ya Chef ya? Iya. Oke. Kemudian ada kencur kita pakai. Ada kencur. Bawang putih. Sama bawang putih habis itu. Biar antioksidan kan. Oh oke. Berarti bawang putih ini supaya menjaga antioksidan kita. Ditambah. Biar supaya pedas ya. Seperti. Seperti. Omong-omongan netizen nih. Dikasih sedikit cabai. Biar hangat. Biar hangat kan. Iya. Supaya hangat. Baru kita. Oke. Ini diulek ya. Diulek. Wow. Ini ada juga gula merah ya Chef ya? Gula merah sama brown sugar itu berbeda ya Chef ya? Jadi kalau misalnya mereka. Aduh gak ada gula merah nih adanya brown sugar gimana Chef? Ya boleh aja. Boleh? Oh boleh. Jadi soalnya seperti katanya Chef. Kalau misalnya memasak itu tidak ada salah atau benar ya Chef ya? Jadi sesuka hati orang yang masaknya gitu. Kayak sekarang sesuka hati Chef sama saya gitu ya. Ini lagi diulek. Ulek-ulek manja. Nanti kalau misalnya saya yang bantu ngulek Chef. Ini kita selesainya baru besok. Gak ada selesai gitu ya? Gak apa-apa. Kalau gak mau mencoba ya gak apa-apa. Loh yaudah saya mau mencoba gimana nih. Gimana nih sobat kuliner. Saya boleh coba? Boleh. Boleh ya. Biar urat-uratnya keluar. Biar urat-uratnya keluar. Gak apa-apa Chef. Saya biasanya juga di rumah juga ngulek kok Chef. Ngulek sambal gitu. Cuma ini baru pertama kali ngulek kacang ya. Tapi ternyata juga gak terlalu susah nih teman-teman. Bener gak cara ngulek saya nih? Betul. Sebenarnya tuh kalau untuk cara ngulek sendiri ada belajarnya gak sih Chef? Atau yaudah pokoknya sebisanya ngulek sebisanya hancur gitu. Tapi biasanya kan ini ototnya. Oh gitu oke. Berarti ini saya sudah betul ya Chef? Betul. Oke luar biasa. Nah kalau misalnya teman-teman atau sobat kuliner ini aduh saya gak bisa ngulek deh. Capek kalau ngulek saya mau pakai blender gimana Chef? Beda hasilnya. Beda rasanya. Oh beda hasilnya kan tapi sama-sama dihaluskan gitu ya. Berarti beda nih. Bener tuh kata mama saya gitu. Saya kan suka makan sambal ya Chef ya. Tapi karena saya males mulek saya tuh biasanya di kos itu di blender Chef. Terus katanya beda rasanya. Tapi kalau misalnya menurut logikannya ya sama-sama dihancurkan gitu. Ini dikasih air. Oke mau dilanjutkan. Kayaknya gak terlaten nih Chef. Dari lihat saya ngulek. Baik lah abis itu supaya lebih bisa halus lagi. Ya diberi air gitu. Diberi air kemudian dihalus. Diulek sampai halus. Kalau boleh tahu halusnya biasanya kalau misalnya untuk tahu berontak ini. Teksturnya masih ada kacang yang masih. Masih ada tapi juga ada yang lembutnya. Ada yang lembut ya seperti saya. Gak hancur semua. Gak hancur semua. Supaya bisa merasakan tekstur dari kacangnya maupun isian yang lainnya juga ya Chef ya. Siap. Nah kalau misalnya untuk airnya sendiri. Ini airnya juga sesuai takaran aja ya Chef ya. Sesuai secukupnya. Ada yang suka agak encer ya mungkin. Oke mungkin langsung kita siramkan ya kepada tahunya. Buset. Jadi ini kita pindahkan dulu supaya cantik. Ya tadi seperti kata Chef Daddy. Chef Daddy suka saus yang teksturnya sedikit cair. Supaya saat dituangkan kepada makanannya atau tahu berontaknya ini. Itu bisa jatuh dengan cantik gitu seperti saya. Apa sih gitu. Ini kayaknya Chefnya dalam hati ini mbak Tin guys. Kayak ini mbaknya ngapain sih gitu. Iya gak Chef? Iya memang cantik. Oh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Chef. Gitu dong Chef. Ya hari ini paling tidak saya berbaik hati kan. Tuh gak guys. Ini saya dinaikkan abis itu dijatuhkan lagi. Ini mau di gini? Boleh. Saya ini dipegang aja ya. Oke saya pegang nanti Chef yang menyiramkan gitu. Mau disiram sekarang apa? Disiram sekarang. Boleh. Ini yang disebut apa tadi? Jatuh cantik. Jatuh cantik gimana Chef? Oke. Ini disebut jatuh cantik. Alright. Sepertinya nikmat ya. Boleh ditaruh sampingnya ya. Siap. Kalau gitu ini kita simpan dulu. Ya silahkan. Karena kita akan memasak masakan yang selanjutnya yaitu apa Chef? Soap ayam jahe. Soap ayam jahe. Karena kita ini udah camilan ya. Kita masuk ke mankersnya. Oke ini saya taruh sebelah sini ya. Siap. Oke langsung aja kita masak soap ayam jahe. Jadi untuk ingredientsnya kan tadi sudah ada semua ya Chef ya. Sudah ada semua. Sekarang kita tinggal langsung memasak dan memasak. Ini kalau misalnya ini adalah menu yang sangat sehat ya Chef ya berarti ya. Iya. Ayam. Sup itu biar menjaga kita prima tetap ya. Oke lebih prima. Lebih semangat juga karena kalau misalnya perut rasa hangat, rasa enak. Pasti untuk kegiatan sehari-harinya akan lebih semangat lagi begitu ya Chef ya. Kita gak kena pelu atau apa ya. Yes. Oke pertama-tama langsung kita potong dada ayamnya. Ini harus dada ayam atau bebas mau ayam bagian apa aja? Bebas. Bebas ya. Kenapa ini dada? Karena ya untuk sedikit menghilangkan lemak. Jadi biar bebas. Bebas lemak. Bebas lemak. Ini tadi sudah dipotong dadu. Tadi kalau boleh tahu nih ya kita dada ayam seperempat ya Chef ya? Atau berapa? Seperempat. Seperempatnya 250 gram. Itu bisa untuk dikonsumsi oleh berapa orang Chef? Mungkin tiga orang ya. Tiga orang bisa. Kalau yang gemuk satu orang. Kalau saya kayaknya bisa sepuluh orang Chef saya makanya satu. Baik. Ini proses masak cepat ya. Oke. Gak lama karena dadakan seperti ini. Kalau kelamaan juga ini bakal keras. Oh oke. Jadi memang untuk dimasukkan ke dalam apinya atau ke dalam? Itu. Oke. Pertama bawang dulu ya. Bawang merah yang sudah dipotong-potong. Dimasukkan terlebih dahulu. Tadi sudah dikasih minyak juga. Kalau boleh tahu minyaknya berapa banyak ya Chef? Dua sendok paling. Dua sendok. Kemudian apinya saya lihat juga apinya sudah api besar. Bikin saja jahe. Ini kan kaya rempah ya. Kaya rempah. Jahe laos. Ini juga ada apa tuh? Kapolaga. Kapolaga. Ada banyak sekali rempah-rempah di sini. Yang masih ini satu menyehatkan. Kemudian juga bikin kita makin semangat. Karena kalau perut terasa hangat ya. Habis makan sok ayam jahe. Kita akan lebih semangat lagi menjalani aktivitas. Oke. Ayamnya langsung kita masukkan nih. Tadi ada 250 gram ayam. Daging ayam. Kemudian. Wah. Saya pengen nyoba. Tapi takut nanti kelempar ke sana Chef. Ini supaya si pori-porinya tertutup. Oke. Pori-pori dari? Ayamnya. Ayamnya tertutup. Jadi bukan hanya kulit kita saja yang memiliki pori-pori. Tapi ayam yang kita masukkan ke dalam sana juga memiliki pori-pori. Jadi supaya pori-porinya tertutup. Gaya masaknya harus seperti itu ya Chef ya? Iya. Oh iya. Nanti saya akan coba di rumah. Oh ini juga masuk. Oke. Itu jahenya ya Chef? Jahe udah tadi itu serai. Oh oke tambahan lagi. Jadi pertama-tama kita masukkan semua untuk bawang. Kemudian untuk jahe dan lain-lainnya kita masukkan di awal. Kemudian ayamnya juga kita masukkan. Nah tadi pesan darinya Chef Gedi kalau misalnya ayamnya tidak terlalu lama dimasaknya ya Chef ya? Karena kalau misalnya terlalu lama dimasak akan menjadi keras. Susah untuk digigit betul ya? Kalau kita bilangnya mungkin alat gitu. Jadi agak kesat gitu ya. Oke. Ini masukkan kaldu. Langsung masukkan kaldu. Jadi masaknya ini sebenarnya kayak tinggal cemplung-cemblung-cemblung. Nggak nunggu berapa lama langsung udah jadi ya Chef ya? Ini detik keberapa habis udah selesai kan? Oh iya. Itu disebut masak cepat. Ini adalah masak cepat. Jadi kalau misalnya sobat kuliner yang biasanya bawa bekal nih ke kantor maupun memasakkan bekal untuk suami atau anak. Cocok banget nih masak sop ayam jahe ala Chef Gedi. Karena ini kayaknya tadi 5 menit udah langsung jadi. Yang penting udah disiapkan dulu ya untuk masakan-masakannya atau bahan-bahannya udah ready. Betul. Jadi tinggal cemplung-cemblung-cemblung. Wow sangat simple. Sangat cepat juga. Dan juga efektif banget nih. Kemudian kita masukin. Apa itu Chef? Penyedap rasa. Oke penyedap rasa. Kemudian. Perica, garam. Garam dan merica. Supaya rasanya lebih mantep lagi gitu. Nah gitu. Teman-teman yang lagi diet gak usah pakai nasi. Tapi kalau buat saya kayaknya orang Indonesia ya Chef ya. Kalau gak pakai nasi sama dengan apa nih? Sama dengan kuliner. Sama dengan tidak makan. Tapi sebenernya ini udah kayak vitaminnya juga ya Chef ya. Proteinnya apalagi. Proteinnya juga. Rempahnya juga. Betul. Rempah-rempahnya juga sudah lengkap. Kemudian juga ada sayurnya. Ada tomat bahkan juga ada tomat. Jadi vitaminnya sudah lengkap di dalamnya. Proteinnya juga sudah ada. Jadi misal dibuat diet atau menu diet harian Anda. Harian Sobat Kuliner ini sangat cocok gitu. Boleh di-re-cook ya? Bisa di-re-cook. Ini udah tinggal kita isikan. Wow. Tadi kayaknya gak sampai 5 menit ya? Gak sampai. Gak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit sudah matang gitu. Jadi kalau kita terburu-buru atau apa ya. Betul, betul, betul. Ini cocok banget nih buat ibu-ibu atau mungkin anak yang suka membawa bekal untuk berangkat bekerja ataupun sekolah atau membawakan bekal sang suami tercinta. Jadi misalnya bangun kesiangan, aduh masak apa? Oh iya, saya kemarin lihat kuliner nih di TVRI. Ada masakannya Chef Daddy, yaitu sop ayam jahe. Masaknya cuma 5 menit. Udah, langsung aja. Gak pakai pikir ya, Chef ya? Masak sop ayam jahe. Ini apalagi kalau pakai jamur, harusnya bebas ya jamurnya. Itu lebih-lebih enak. Oke, kalau pakai. Jadi sebenarnya bisa ditambahkan apa saja ya, Chef? Apa saja bisa. Apalagi kalau misalnya ditambahkan cinta ke dalam masak aja gimana, Chef? Ya memang harus pakai cinta dalam masak. Oh, betul. Supaya rasanya lebih nikmat lagi. Iya, kalau gak pakai cinta gak akan jadi chef. Tuh, dengerin nih. Sobat kuliner, wow. Sudah selesai. Tepuk tangan dong. Ini pasti, wow, wanginya nikmat sekali nih. Oh ini, bawa el, wortel biar. Oh boleh, biar ada warnanya juga. Kemudian vitaminnya bertambah pastinya. Supaya kulit cantik ya, tadi udah ada tomat. Kemudian mata juga sehat, ada wortel. Ditambah tadi juga ada pok choy. Oke, jahenya juga ada. Nah, pasti penasaran kan rasanya seperti apa? Wanginya sudah enak sekali. Jadi, tunggu apa lagi ya? Tapi jangan kemana-mana. Nanti kita akan mencoba gimana sih masakan kita ya. Chef Dari dan juga Kanza. Langsung aja ya. Ditunggu dulu. Hai Sobat Kuliner. Wah, kembali lagi ya bersama Kanza di Kuliner. Nih, Sobat Kuliner di depan Kanza udah ada makanan-makanan yang tadi Kanza masak ya. Didampingi oleh Chef Deddy. Maaf ya Chef, ini saya bilang masakan saya. Ya, di sini udah ada tahu berontak saus siram kacang. Dan juga ada sop ayam jahe. Udah gak usah nunggu lama karena Kanza udah lapar banget nih. Dari uangnya juga udah enak banget. Kayak gimana sih rasanya? Langsung ya kita cobain ya. Kita ambil nih ya. Penasaran banget karena baunya enak gitu. Wow, dalamnya juga ada daging. Kemudian juga ada sayuran ya. Jadi kayak akan vitamin juga. Oke, kita coba. Wow. Ini enak banget sih. Tapi nanti ya, Kanza habisinya nanti aja. Karena ini enak banget kalau Kanza makan bakal lama. Oke, kita langsung coba yang sop ayam jahe. Kanza ambil tomatnya. Kemudian jangan lupa ayamnya ya. Dan wortel pasti. Jangan lupa kuah-kuahnya ya teman-teman. Sobat-sobat kuliner. Ini adalah masakan yang cepet banget. 5 menit jadi. Semoga rasanya juga sangat kaya ya. Kemudian juga nikmat. Oke, langsung aja Kanza cobain. Wow. Meskipun masaknya cuma 5 menit, enak banget. Oke, kita coba di ayamnya. Dan juga sayurnya. Enak banget. Enak banget. Kalau untuk yang ayam jahe ini, dagingnya benar kata Chef Daddy tadi. Dimana dagingnya itu juicy banget. Karena masaknya juga gak terlalu lama. Kemudian kuahnya itu kaya rasa. Ada rempah-rempah. Kemudian juga ada sayur-sayurnya. Ada tomat, ada wortel juga. Nah, kalau kita tadi yang tahu berontak saus kacang ini. Ini juga nikmat banget. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lapar di malam hari. Atau memang suka nyamil ya. Gak pengen makan berat. Langsung aja masak tahu berontak saus kacang. Karena bumbunya itu campur ya. Rasanya asemnya ada. Kemudian manisnya ada. Asinnya juga ada. Dan di dalamnya itu juga ada sayur. Kemudian juga ada daging. Jadi lengkap banget rasanya itu enak banget. Pasti semuanya ngiler kan yang ada di rumah. Udah langsung aja Sobat Kuliners. Langsung di-recook nih dua masakan ini. Dan jangan lupa selalu tonton Kuliner di TVRI. Saya Ekan Sata Leana menurut diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.